Pemirsa Komnas Perlindungan Anak bersama dengan Jurnalis Peduli Kesehatan Lingkungan atau JPKL berupaya untuk menyelamatkan anak Indonesia dari bahaya pemakaian makanan berbahan plastik. Mereka mendesak BEPOM untuk meluarkan label peringatan konsumen pada kemasan galon isi ulang. Komnas Perlindungan Anak bersama dengan Perkumpulan Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan atau JPKL mendesak BEPOM untuk mengeluarkan label peringatan konsumen pada kemasan galon isi ulang yang mengandung bis penol A atau BPA. Dari hasil penelitian, BPA dinilai berbahaya bagi bayi, balita, dan janin pada ibu hamil. Tak hanya itu, hasil riset para peneliti internasional seperti di Kanada, Eropa, hingga Jepang juga menyimpulkan BPA dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit saraf, mental, radang otak, hingga kelahiran prematur. Ternyata BPA itu mengandung jati yang sangat berbahaya, bukan saja kemasan seperti yang kita kenal galon ya. Karena ada galon kadang-kadang itu kan bisa buka kan, karena distribusinya wah berlempal kadang gitu dan sebagainya. Dan itu berdampak kepada orang dewasa dan bisa menyaksaraf karena mengandung BPA itu. Itu istilah-istilah kimian ya, di penol A atau di penol S. Itu di Eropa, di Amerika sudah ditolak. Nah di Indonesia masih sedang dipakai ini. Upaya yang dilakukan Komnas Pelindungan Anak terhadap BEPOM sebagai salah satu cara yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya kaum ibu untuk dapat menghindari mengkonsumsi air mineral dalam kemasan yang mengandung BPA, agar terhindar dari resiko yang ada. Ini problemnya usia tentang bayi balita dan janin. Jadi kita saat berteman dengan BEPOM, BEPOM menghadirkan seorang alih, katanya kalau dikonsumsi orang dengan berat badan 60 kilo, itu masih bisa mengkonsumsi BPA dalam jumlah sekian. Ini kan ibu itu punya hak, masyarakat punya hak untuk memilih produk yang sehat, uang-uang sendiri, masa dipaksa harus membeli yang ada batas toleransi. Kita itu harus memilih produk yang sehat. Upaya yang kurang lebih telah dilakukan selama lima bulan ini masih menunggu tanggapan dari BEPOM. Diharapkan, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih wadah makanan maupun minuman. Di Jakarta, Rizka Dior, Leman, Agus Dwi, INews melaporkan.